Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang suka jadi MC Jumpa lagi bersama Aku Star Channel Aku Star Channel informasi dan hiburan Jadi sekalian juga ada teman-teman yang bertanya tentang MC nikahan MC pernikahan MC tutorial MC MC Walima Ataupun Tasakuran Pernikahan Nah kebetulan saya dipercaya untuk jadi MC di acara Tasakuran Pernikahan tersebut Nah mengingat tentang MC acara pernikahan Saya membaginya dua bagian Yang pertama MC hanya tampil satu kali dari mulai panggil salam terus kemudian doa Selanjutnya acara dari satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang kemudian berjalan secara estafet tanpa dipandu MC kembali Itu tipe yang pertama MC tipe yang kedua Kalau acaranya lebih dari empat pos acara Jadi pembukaan terus kemudian pembacaan ayah sujal Quran, pembacaan salawat nabi atau bahkan penyambutan undangan, sambutan-sambutan, mewakili Tuhan rumah Atau bahkan ada cerama agama mau itu tulah sana Atau bahkan ada orasi ilmiah, ada juga kesan dan kesan atau bahkan penutupan Itu pikiran masyarakat, pikiran undangan, pikiran audien atau penonton akan hilang Kalau misalnya MC hanya tampil satu kali Nah saya dipercaya oleh salah satu rekanan Tuhan rumah yang punya hajat Acaranya lebih dari empat Jadi saya kategorikan MC W5 itu ada dua cara Cara yang pertama, kalau acaranya pendek Misalnya acara itu kosnya hanya tiga atau empat Boleh dipandu satu kali untuk acara tasakuran Bukan acara resepsi Bukan acara resepsi Untuk acara tasakuran boleh dipandu satu kali Jadi panggil salam, kemudian dibagi posnya mulai dari pembukaan sampai doa Terus kemudian MC pametan langsung tampil satu kali Selanjutnya sudah berjalan secara aktif Itu MC tipe pertama tasakuran 25 pernikahan Atau tasakuran pernikahan Terus kemudian acara yang tipe dua Acaranya itu dikarenakan lebih dari empat pos acara Ada empat orang yang berbeda Lebih dari itu yang akan mengisi acara Mengapa harus MC tampil beberapa kali? Dikarenakan kalau undangan terlalu banyak mengingat memori Bahwa retetan acara yang demikian Susunan acara yang demikian Itu kemudian terkesan MC menyalahi aturan Dosa bagi MC Kenapa? Karena setiap acara pergantian Kalau lebih dari empat acara Kemudian MC tidak numol kembali Tidak ada jeda untuk menjelaskan siapa yang akan mengisi sekarang Nah kemudian berikut ini videonya adalah tutorial tentang saya Jadi salah satu MC di acara tasakuran pernikahan Dan sudah saya bagi step by step Acaranya banyak terus kemudian saya ambil dua acara Dua acara MC masuk Dua acara MC masuk Dua acara MC masuk Nah biar anda tidak penasaran Anda boleh meniru ini Anda boleh mencipla ini Anda boleh pakai ini Baik ayatnya, hadisnya, atau kata sambutannya Ya syukur-syukur kalau anda mau mengupload di youtube Kasih link saya Dan saya tidak akan mengklaim video saya yang diambil oleh orang lain Saya sudah berbagi Mudah-mudahan ini pahala dan jadi ilmu pengantuan buat seluruh MC di Indonesia Baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri Karena saya Arief Bintang MC Indonesia Dipercaya oleh rekanan dari berbagai acara Saya bukan mau mengumpulkan diri saya Tapi insya Allah saya akan selalu memenuhi Entah itu acara resmi Seperti yang sebentar lagi videonya Terus kemudian acara resepsi Sudah banyak anda tinggal klik Aku Star Channel ataupun juga Arief Bintang MC Indonesia Pasti keluar Acara elektun lengkap Acara elektun tunggal Acara pengajian Misalnya ada pengajian haul Saya sering juga ada di videonya Terus kemudian acara hiburan yang kelasnya lokal ataupun nasional Insya Allah anda sudah tahu sendiri Saya memang baru belajar Tapi saya akan tetap belajar Dan mudah-mudahan ini menjadi share ilmu kepada anda semuanya Jadi simak baik-baik Pahami baik-baik Kalau ada pertanyaan Tanyakan di bawah video ini Biar anda paham Biar anda mengerti Dimana pos-pos yang anda sebenarnya MC Untuk tipe yang kedua Harus membagi-bagikan Kenapa? Karena yang terpenting Kemudian atau undangan harus paham apa yang disampaikan di acara-acara tersebut Dan MC bertanggung jawab untuk itu Jadi MC harus betul-betul mengawal bahwa undangan tidak jemuh MC harus betul-betul mengawal siapa sekarang yang ngomong Siapa sekarang yang bertugas Salah satu contohnya berikut videonya Namun jangan lupa yang belum like dan subscribe aku Star Channel Mudah-mudahan berkenan untuk berbagi Apalagi sampai di-share ke teman-teman anda Mudah-mudahan lebih banyak yang bermanfaat Ilmu yang saya dapatkan bisa di-share Dan lebih banyak lagi orang yang memakai ini Saya lebih bahagia Mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu dengan saudara Inilah pundi-pundi amal ibadah kita Untuk kebaikan Untuk kebahagiaan orang lain Mudah-mudahan saya akan selalu dijaga kesehatan Yaliyah SWT dan juga penonton Salam persaudaraan dari Arif Bintang MC Indonesia Bersama aku Star Channel Berikut videonya Sikido Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Alhamdulillahiladzi khalak lakum min anfusikum azwajah Waqala ta'ala fi kitabihil aziz A'udhu billahi bin asshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ankihul ayamah minkum Wa salihina min ibadikum wa imaikum Iyakoonu fukara ayughnihimu allahu min fadlih Wallahu wasi'un alim Al-Ayah Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina muhammadin Al-Qail Ya ma'ashara shabab Man istatah minkum alba'ata fal yatazawad Fa innahu agatulil basari wa asalil farak Wa man lam yastatik Fa alaybissawum fa innahu lahu wija'un Al-Hadith aw kama qal Wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi ajma'in wa ba'duh Al-Mukarramun para alim para ulama Al-Mukhtaram Akhusu Bittikri Al-Mukarram Kiai Haji Musafan Ma'mun Mutiru Ma'had Nurul Hidayah Larangan Dalam Pamekasan Ajunan Matiru Ma'had Miftahul Anwar A'ni Al-Mukarram Ashabal Fadila Wal Karamah Yai Haji Ihyyauddin Ajunan Al-Mukarram Bapak Kepala Desa Pelumbungan Yang kami muliakan Ra'i Sul Kafilah Ketua Rombongan dari Mempelai Pria A'ni Al-Mukarram Kiai Haji Udin Dan Seluruh Para Ulama Para Kiai Para Masyaih Tokoh Masyarakat Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Demi Satu Namun Tidak Mengurangi Rasa Ta'zim Akramakum Hadirin Hadirat Undangan Rahimakum Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Hadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan pagi yang cerah ini Kita dapat memenuhi undangan Dari keluarga besar Sohibul Hajah Yang Mulia Ustaz Samsuri Atau keluarga besar Dari Bapak Sadrai Bersama Ibunda Tercinta Dalam rangka turut Mendoakan dan memberikan restu Kepada Nanda Nufi Andri Putra dari Bapak Nur Hamim Dengan Ibunda Punarmi Sumber Waru Pamaroh Kadur Pamekasan Yang telah diakat nikah bersama istrinya Maburoh Putri dari Bapak Sadrai Dengan Ibu Rahmah Dusun Pangkenten Di Sablumpungan Larangan Pamekasan Mudah-mudahan Aktu nikah yang telah digelar Tadi Malam Jam 20 Waktu Indonesia Bagian Barat Bertempat di Pondok Pesantren Asyidul Kabir Sumber Batu Pelumbungan Larangan Pamekasan Dijadikan oleh Allah Akdan Mubarak Dan Mudah-mudahan Keluarganya Dijadikan keluarga yang Sakhinah Mawaddah Warahmah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salawat Ma'assalam Marilah kita aturkan Keharibaan baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Yang telah Membawa kita Untuk mengerti Berjuta-juta Makna kehidupan Seperti yang kita rasakan Pada kesempatan Siang hari ini Alhadirin Walhadirat Rahimakumullah Ada pun acara Yang akan berlangsung Pada kesempatan Pagi hari ini Yang pertama Yaitu pembukaan Dilanjutkan dengan Pembacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Sambutan Yang kami kemas Dalam bingkai Penyerahan Dan penerimaan Merupakan acara Yang ketiga Hikmatun nikah Merupakan acara Yang keempat Dan Salawatun Nabawiyah Acara yang kelima Serta akan ditutup Dengan pembacaan Doa Untuk lebih Efesiennya Waktu Marilah kita Buka acara Pada kesempatan Pagi hari ini Bikirat Surat Surat Al-Fatihah Yang dalam hal ini Akan dibuka Buka langsung Al-Mukarram Al-Mukarram Adalah Pembacaan Pembacaan Surat Al-Fatihah Seperti berikut ini Al-Fatihah Waalaikumsalam 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 Wa rahmatullahi Wa barakatuh Kami sampaikan Banyak terima kasih Berikutnya Sambutan 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 dalam hal ini Serah terima Penyerahan Akan disampaikan oleh Roi Sulkafilah Ketua rombongan Mewakili dari keluarga besar Yang mulia Bapak Nurhamin Dengan Ibunda Punarmi Sumber waru Pamaroh Kadur Pemekasan Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Roshi Udin Dan Dilanjutkan dengan Penerimaan Sekaligus berkenan Mewakili keluarga besar Sohibul Hajah Yang dalam hal ini Juga akan diterima langsung oleh Al-Mukarram Al-Fatihah Wa Al-Karomah Kiai Haji Musafwan Ma'mun Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Larangan dalam Larangan Pemekasan Berikutnya Akan dilanjutkan dengan Mau'idhatul Hasanah Hikmatun nikah Yang akan disampaikan oleh Maudirul Ma'ad Miftahul Anwar Kelompek Pamuroh Pamuroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan A'ni Ashabal Fadila Walkaramak'i Haji Ihya Udin Kepada Al-Mukarramun Palitabadalu Masyukurah Nah Karena acaranya pernikahan Anda boleh Anda boleh berpikir Loh kok begini Ini acara pernikahan Untuk acara pengajian Saya sudah banyak share Di video-video saya yang lain Di Akustar Channel Dan di Arif Bintang MC Indonesia Anda boleh datangnya Anda boleh hadiri Di sana Nah Setelah itu kan Kita Saya Membagikan Ada Sambutan Kalau di pernikahan Sudah rasif Di acara resmi Ada sambutan Yang isinya Adalah Penyerahan Dan penerimaan Ya syukur-syukur Kalau ada Hikmatun nikah Atau Mau itu Hasanah Untuk pesan-pesan Untuk lebih mantap lagi Dalam berhubungan Dalam menjalin Hubungan berkeluarga Ya Jadi Seperti ini Saya bagi Sudah Sambutan Penyerahan Dan penerimaan Penyerahan Dari mempelai pria Terus kemudian Penerimaan Ini dari mempelai Wanita Sekaligus Mewakili tuan rumah Nah Ada hikmah Ada Cerama agama Bagus Kita letakkan Sudah dua acara kembali Nah Begitu Akhirul kalam Hadanallahu Iyakum Lima yuhibbuhu Wajardah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Tamu undangan Yang berbahagia Itulah tadi Sambutan Dan sekaligus Juga dilanjutkan dengan Mau'idhatul hasanah Yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ashab Al-Fatila Wal-Karama Ya'i Haji Ihyauddin Mutiru Ma'ahad Miftahul Anwar Kelombek Pamuroh Kadur Pamekasan Barakallahu Berikutnya Berikutnya Waktu dan kesempatan Diaturkan Maka kemudian MC Masuk lagi Sudah Satu Dua Tiga Tiga kali MC Pegang Mi Jadi audien Tetapkan Konsentrasinya Tahu siapa Yang memimpin Sekarang Nah berikutnya Pembacaan Selawat Nabi Kenapa Selawat ini Diakhirkan Biasanya diganding Dengan Akad nikah Maaf Akad nikahnya Sudah dilaksanakan Sebelumnya Ini hanya Atas akuran saja Akad nikahnya Sudah dilaksanakan Sebelumnya Kalau misalnya Akad nikah Harus digelar Pada waktu itu Dan Anda hadir Di akad nikah Nanti akan Saya kasih Tutorial Selanjutnya Tentang MC Yang jelas MC untuk Yang ketiga Memaparkan Akan membacakan Selawat Nabi Terus kemudian Doa Berarti kita Sudah kosong Kemudian Selepas dari doa Nah sesuai dengan Video yang satu ini Disampaikan Banyak terima kasih Bapak Ibu Undangan yang berbahagia Demikilah Acara Tasyakuran Wali Matul Oris Untuk kesempatan Pagi setengah Siang hari ini Mudah-mudahan Akan membawa Hikmah yang banyak Dan Terakhir Teriring Ucapan dan doa Untuk memulai Berdua Barakallahu Lakuma Wabaraka Alaikum Wajam Abainakuma Fi khairin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan sebelum kami tutup Acara akan Dilanjutkan Dengan pemukulan Jambiatul Hadroh Al Banjarikrum Hikmatul Barokah Bangkes Kadur Kecempatan Kadur Pamekasan Madura Dari kami Manakala Ada hal yang kurang berkenan Mohon maaf Yang tiada Pastasnya Wallahul Muwafiq Ila Aqwam Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Setelah doa Dan salawat yang sudah dibacakan Baru MC masuk Yang keempat Yang terakhir kali Yang terakhir Kemudian MC panggil salam Jadi acaranya banyak Satu pembukaan Dua Ayat sujah Al-Quran Tiga Sambutan Yang berisi penyerahan Dan penerimaan Empat Ada acara Hikmah Atau cerama agama Atau siah Terus kemudian Yang kelima Ada pembacaan Salawat Nabi Dan yang terakhir Ada doa Nah Kalau enam Enam Kita rampung Satu kali acara Sekali hadir Secara etapet Mungkin Pikiran Kalau Yang bertugas Mungkin masih ingat Karena sudah dipesankan Sebelumnya Oleh Tuhan rumah Nah Kalau audien Kadang tetap lupa Siapa yang ngomong Apalagi tempatnya berbeda Ada atas Ada bawah Atau dalam ruangan Ada yang luar ruangan Yang ngomong itu Tidak ketahuan langsung Itu dosa besar bagi MC Dosa besar bagi MC Kalau misalnya Tidak bisa mengarahkan Siapa Sekarang yang sedang berbicara Kemudian Anda Sebagai undangan Hanya mendengarkan Dan tidak tahu Wess Ini Wess Ustaz siapa Ini KS siapa Ini KS siapa Siapa gak tahu Nah Untuk itu Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Boleh Anda gunakan Di acara-acara Anda Kalau perlu Link ayat Atau bahkan Surat Bahkan hadis Anda boleh komen Di bawah video saya Mudah-mudahan Anda bahagia Mudah-mudahan Anda bisa jadi MC Profesional Karena banyak Yang tidak tahu Dan tidak bisa Ketika disuruh Mandu pengajian Di sebuah pengajian Haul Atau bahkan Ada syakuran Hitan Ada acaranya Terus ada pengajiannya Banyak kan Kalau di Indonesia Itu kadang tidak tahu Nah makanya Saya coba akan terus Memberikan tutorial Tentang MC Hiburan Dan informasi Terupdate Terutama Masalah bantuan Mohon maaf Bantuan Karena bantuan Sudah jelas Namun Saya tetap update Tentang program-program Terbaik Untuk bisa dicontoh Untuk bisa diikuti Kalau misalnya Itu bermanfaat Bagi saudara Oke Terima kasih Atur Nuhun Super thank you Buat Anda semuanya Penonton Aku Star Channel Salam persahabatan Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton